Intro Saudara berbagai peristiwa terjadi di sejumlah kabupaten kota di Bali dalam sepekan ini. Informasi dimulai dari Gunung Agung yang kembali erupsi, penyakit demam berdarah yang mulai merebak di beberapa wilayah di Bali, dan berbagai peristiwa lainnya yang kami rangkum dalam kilas peristiwa sepekan berikut ini. Dari Kabupaten Karangasem Saudara, selasa dini hari, Gunung Agung kembali alami erupsi. Terlihat dari rekaman kamera pemantau, terlihat Gunung Agung melontarkan lava pijar dari kawah serta abu vulkanik dengan kolom abu setinggi 2.000 meter. Erupsi ini terekam di alat seismograf dengan amplitude 22 mm dan durasi selama 2 menit 25 detik. Akibat erupsi ini, tiga desa terpapar material abu vulkanik, yakni desa Ban, desa Sukedana, dan desa Batu Ringgit Kecamatan Kubu. Pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, mengimbau agar pesawat tidak terbang terlalu dekat dengan Gunung Agung, karena bisa erupsi terjadi kapan saja. Pasca erupsi Gunung Agung yang terjadi pada Rabu Dinihari, menyebabkan sejumlah wilayah di timur Gunung Agung terpapar hujan abu disertai pasir. Sejumlah warga di Desa Datah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasembali, membersihkan material abu vulkanik yang masih menempel di lantai pasca erupsi yang terjadi pada Rabu Dinihari. Selain itu, abu vulkanik yang juga menyelimuti sejumlah lahan jagung dan lahan tanaman milik warga, juga dibersihkan, karena khawatir tanaman akan mati akibat abu yang terlalu lama menempel. Warga juga sempat mencium aroma belerang. Menurutnya, hujan abu di kawasan ini termasuk yang paling parah dibandingkan sebelumnya. Hingga saat ini, PVMBG masih menetapkan status Gunung Agung dalam siaga level 3 dengan radius bahaya 4 km dari puncak kawah. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Di Kabupaten Gianyar, jalur bypass Ide Bagus Mantra sempat tersendat selama beberapa jam pada Rabu pagi. Hal ini disebabkan oleh mobil box pengangkut susu terguling dan melintang di badan jalan. Meski sopir selamat, namun diduga sopir tak bisa mengendalikan kendaraan sehingga oleng dan terguling. Evakuasi baru bisa dilakukan setelah dua mobil derek datang untuk mempercepat lancarnya jalur utama antar kabupaten ini. Penyakit demam berdarah Deng Yu mulai merebak di wilayah Kabupaten Kelungkung. Di RSUD Kelungkung hampir setiap sal perawatan terdapat penderita demam berdarah dan hingga saat ini tercatat ada 16 orang yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum daerah RSUD Kelungkung. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Kelungkung mengatakan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan demam berdarah kembali merebak. Selain itu, kesadaran kebersihan lingkungan juga masih kurang di masyarakat sehingga nyamuk Aedes Agirti dengan cepat berkembang. Di Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah mencatat sebanyak 40 orang dirawat di Rumah Sakit akibat DBD. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 25 orang. Upaya pencegahan sudah dilakukan mulai bulan Oktober 2018 lalu dengan cara fogging hingga memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dikuras. Kadinkes Kota Denpasar mengimbau masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan mereka agar tidak terjangkit DBD. Pekan ini dalam raga menyambut bebasnya Basuki Cahyapurnama atau yang akrab di Sapa Ahok, sejumlah umat lintas agama di Bali menggelar doa bersama. Kegiatan doa bersama dilakukan oleh sekitar 80 orang umat lintas agama di Bali yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Ahok agar ia dapat kembali berkiprah dalam membangun Indonesia meski tidak harus terjun ke dunia politik. Selain itu dalam kegiatan ini, masyarakat Indonesia juga diharapkan untuk selalu bersatu menjaga NKRI dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memecah belah persatuan umat. Hujan deras disertai angin kencang di Denpasar pada Kamis Petang akibatkan pohon setinggi 40 meter tumbang. Pohon tumbang ini menimpa seorang pengendara yang sedang melintas sehingga korban meninggal di tempat. Pohon pule setinggi 40 meter tumbang dan menimpa Taufiki Hudaya, seorang pengendara yang sedang melintas. Selain menimpa pengendara, pohon juga menimpa atap sebuah ruko dan menyebabkan jaringan kabel listrik PLN terputus. Peristiwa pohon tumbang terjadi di sejumlah wilayah di Bali dan di Kota Denpasar sedikitnya 21 titik terjadi pohon tumbang dan 2 titik menelan korban jiwa. Tim Liputan Kompas Dewata Tim Liputan Kompas Dewata